oke selamat pagi kembali lagi ke channel parang titis garden and vineyard untuk kali ini saya mau share cara tanam bibit anggur yang baru dikirim ataupun yang memang udah disehatkan kembali yang udah gak stress lagi seperti ini ini bibit salah satu contoh bibit yang menggunakan full tanah untuk media stacknya ini bibit grafting ini jenisnya ninel kebetulan yang saya pakai pakai batang bawah isabella yang akarnya sudah lumayan kuat sih ini udah umur berapa ya 2 bulan lebih ini 3 bulanan lah ini akar udah tembus-tembus ini saya yakin di dalamnya juga akarnya udah bagus terus saya kali ini mau ilustrasikan tanam bibitnya ini di pot saja tanah di pot di tempatnya di pot kebetulan kalau mau tanam di tanah juga sama sebenarnya karena kebanyakan juga rekomendasi untuk tanam di tanah itu juga memakai campuran media campuran media bisa pakai ya sesuai keinginan lah hokinya masing-masing bisa pakai sekam bakar bahwa sekam mentah, obok kandang, tanah gitu untuk mempercepat produksi pertumbuhannya pertumbuhan, produksi daun nanti persepatan pucuk juga produksi pucuk itu biasanya pada mengkondisikan media tempat untuk nanam sementaranya paling awal-awalnya untuk tanamnya itu biasanya di gali 50 gali 50 cm kemudian diberikan campuran media seperti ini baru nanti bibitnya ditanam nah kali ini saya ilustrasikan saja di pot saja juga saya mau berikan tips ya kan kalau yang namanya pindah media di pot ataupun di tanah dengan media campuran yang baru yang berbeda dengan media yang ada di polybag bibitnya itu sangat beresiko stress untuk tanaman anggurnya yang masih baru akarnya akan sensitif sekali makanya banyak sekali terjadi saat pindah media itu tanaman anggurnya malah spak layu ataupun malah mati nah itu dikarenakan si akar ini akar baru yang ada di polybag yang masih di polybag ini bersentuhan langsung dengan media campuran yang baru yang notabene mungkin kurang steril ada pupuk kandangnya bahkan membuat si akar anggur ini busuk jadi tips saya kali ini mau tanam anggur bibit anggur seperti ini entah ini medianya ada cuma tanah aja kalau ini kebetulan mungkin punya teman-teman ada yang udah campuran sama media itu udah monggo aja yang penting buatlah si tanaman anggur yang baru ditanam itu minim stress dengan media yang yang steril lah mungkin steril terus tidak terlalu banyak komposisi ini walaupun memang campurannya juga ada pupuk kandangnya tapi nanti kita lihat saja seperti apa nanti kalau saya sendiri ini pakai media tanah kemudian saya nanti akan berikan lingkup kecilnya itu di sebelah sini nanti ini di selah-selah campuran untuk lokalnya menutup si akar si bibit anggur ini nanti saya pakai tanah yang murni juga biar akar ini begitu tertanam di di tempat yang barunya dia tidak akan banyak mengalami stress nah ini untuk yang pertama kita sedangkan campuran medianya ya kemudian pakai cetok ini bibitnya ini juga saya mau dicoba pupuk pupuk saya pupuk pupuk jahat pupuk kita ini ini dari parangkis garden sama satra saya kepam ini pupuk jahat dan labelnya saya lepas bukan lepas tapi belum saya tempel ini pupuk jahat untuk dasar pupuk dasar gitu sengaja malah saya kasih pupuk dasar pada campuran media ini kalau dicoba nanti kalau berhasil nanti akan saya update ini saya berikan untuk pertanaman sekitaran sampai sekitaran 20-an gram ini tabur begini aja 20 gram atau 2 sendok makan ya ini untuk pertempat tanam nah ini diaduk rata dulu diaduk rata jangan sampai tidak rata karena malah nanti juga akan stress karena terjadi pupuk pupuk yang menumpuk nanti ya ini udah saya anggap tercampur rata dan kita rapikan dulu kemudian ya seperti yang saya bilang tadi kita bikin tengah ini lebih cekung yang memang rencananya untuk lubang tanam si bibit anggur nah biasanya kita akan tanam seperti ini dengan media campuran yang baru seperti ini nah kali ini saya mau memberikan tips mengkondisikan si akar ini tidak begitu stress nantinya jadi saya berikan media tanah murni dahulu sebagai dasaran ya lingkup-lingkup kecilnya biar akar disini tidak begitu stress ketemu sama media campuran yang baik oke ini saya bikin lubang lebih dalam lagi ini ilustrasi di pot saja nanti kalau misalkan eh apa namanya di tanah juga sama ini ya sudah cukup seperti ini kemudian saya berikan ini tanahnya tanahnya tanah murni sama dengan media yang ada ini saya ratakan begini ya jadi si tanah ini tidak apa ya harapannya bikin akar si anggur yang baru itu tidak stress kemudian ini tanah begini nanti kita uruk tanah lagi sebelum bertemu sama media yang baru ini saya buka ya wayback saya sobek saja seperti ini bisa dilihat akar disini juga udah lumayan banyak ya ini udah tuh akarnya udah banyak ini termasuk akar yang sehat ini bisa saya angkat seperti ini karena kalian sudah dia udah mengikat si media tanamnya sendiri ini saya tanam seperti ini ya nah seperti ini kemudian saya berikan tanah lagi berikan tanah kembali di 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 sekitaran tempat tanamnya ini yang masing-masingnya tadi jadi tidak langsung terkena sama campuran yang baru ini seperti ini ya seperti ini kemudian kita baru kita padatkan seperti ini Hai mungkin kita tekan-tekan setelah ini biar lebih padat lagi intinya di tanaman anggur ini media kecilnya itu tidak langsung terkena sama campuran media yang baru disini baru kita siram siram bisa kita menggunakan air biasa ataupun campuran larutan B1 itu lebih bagus ini saya pakai B1 liquid knock kita siram secukupnya seperti ini enggak usah basah-basah dulu yang penting ada tepat di sekitaran sini udah terlihat basah itu sudah cukup kayaknya seperti ini ya jadi dia meresah yang penting tanahnya sini udah basah biar mengkondisikan si akar anggur yang baru itu tidak langsung terkena media yang baru jadi tips kali ini untuk menanam anggur Tanties Garden adalah mengkondisikan lingkup lokal si akar pada media tanam yang baru oke cukup sekian video kali ini kecuali akan saya ngakil lagi terima kasih salam dari Tanties Garden Ingenier ngangur Yogyakarta terima kasih terima kasih